Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program hebat banget, pasti hebat Intro Polisi mengungkap jasat wanita dalam plastik di bawah kolong tol becah kayu CETI Bening Pondok Gede Bekasi Ternyata dibunuh temannya sendiri berinisial air Direktur riset kriminal umum Polo dan Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut Korban dibunuh oleh air di sebuah apartemen kawasan Pramuka Jakarta Timur Awalnya air disebut sebagai pembuang jasat wanita tersebut, namun ternyata pelaku pembunuhan itu merupakan pelaku tunggal Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku air terlihat membawa mayat korban di dalam sebuah bungkusan dengan menggunakan troli Video di media sosial memperlihatkan pelaku air yang berkepala pelontos masuk ke dalam lift dengan mendorong sebuah troli Di atas troli tampak sebuah tas besar berwarna biru dan kardus serta plastik hitam besar di bawahnya Juga terlihat bantal berwarna putih patut diduga plastik itu berisi jasat AYR Melansi tribunius pelaku air yang mengenakan kaos dan becelana pendek tampak cengah-cengir masuk lift Saat hendak memasuki lift ada seorang pria pelaku air tersenyum kepada pria tersebut Kapolsek Pondok Gede Kompol Herman dalam keterangannya pada Rabu 19 Oktober 2022 mengatakan Pelaku air diduga mengangkut jenazah AYR menggunakan mobil putih dari apartemen Jasat korban merisial AYR yang sudah dibungkus menggunakan plastik itu kemudian dibuang ke kolong tol bercakayu Air pun ditangkap oleh penyidik di kawasan Pondok Gede pada selasa kemarin Atas perbuatannya, Henki mengatakan pelaku air dijerat dengan pasal 340 subsidir pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP Demikian informasi kita kali ini, jangan lupa terus laksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye